Untuk membedakan itu sebetulnya petunjuk Tuhan, petunjuk siapa, petunjuk siapa Bertentangan enggak dengan nilai-nilai norma, bertentangan enggak dengan nilai-nilai susila Bertentangan enggak dengan pedoman-pedoman yang ada di masyarakat Kalau bertentangan, pelajari dengan kepolosan atau totalitas itu juga susah Sebetulnya ada satu kalimat puisi yang mungkin kita perlu pahami bersama Saya pernah baca Carilah aku, temukanlah aku, ketika kau menjumpaiku, maka kau akan kubunuh Nah itu kan juga susah kalau jendela tidak memahami itu sebagai pemahaman yang dalam Nanti jangan malah memahami Kalau kita mencari Tuhan, ketemu Tuhan kita dibunuh Nah itu kan kalau kita tidak pahami penafsirannya dengan baik ya begitu Tapi artinya kan Carilah aku, temukanlah aku, ketika aku menjumpaiku, maka kau akan aku bunuh Artinya bahwa carilah Tuhan, temukan Tuhan Ketika kamu sudah menjumpai Tuhan, maka rasa atau nafsu, atau hardo, atau angan-anganmu disitu sudah dibunuh Sudah tidak ada lagi manusia Bahwa kamu sudah menyatu dengan ketuhanan itu sendiri Nah kalau sudah menyatu dengan ketuhanan Kalau dalam konsep Jawa namanya manunggalengkawuloenggusti Dudu manunggalengkawuloenggusti ya Itu kan saya agak tidak sepakat manunggalengkawuloenggusti Itu saya tidak bersepakat Tapi ada satu kalimat yang menurut saya agak lebih bijaksana yaitu adalah Manunggalkawuloenggusti Jadi kita menyatukan diri kepada ketuhanan Bukan kita menjadi Tuhan Kita menyatukan diri pada ketuhanan Kalau kita sudah menyatu dengan ketuhanan Kan sudah tidak bisa dibedakan lagi mana manusianya, mana Tuhannya Karena kita sudah menghamba secara totalitas Lah kapan kita diperintah oleh Tuhan ketika kamu sudah mendapatkan hidup Dan kapan kita memerintah Tuhan ketika kita menyaksikan keberadaan Tuhan Selesai itu sudah Maksudnya bagaimana dicari lagi nanti pasti tahu Nah karena tak babar dan dinewet jangan ini mungkin Karena kalau dalam hal perjumpaan Tuhan tidak mungkin bisa diceritakan kemeruh Sok tahu Karena itu harus dialami secara pribadi Nah saya dulu tak rewangi Allah bermetung ngawas Hanya untuk menjawab pertanyaan seperti itu Nah kalau kita-kita zaman modern jengan-jengan ini kan sudah tinggal tanya Tak jawab, tidak tanya, tak jawab Persaksian manusia pada Tuhan itu kan bukan totogelar Bukan physically begini Persaksian manusia kepada Tuhan Itu bertemunya pada rasa sejati Nah rasa sejati terletaknya di mana? Ya harus dicari Manusia punya tiga komponen Akal, hati, nafsu Ngetinggal kamu bisa enggak ngudari tiga perkara ini menjadi satu ikatan nafas Disitu kamu berjumpa selesai Nah kalau kamu belum menemukan itu Berarti selama ini ritualmu jadi masalah Perlu saya pertanyakan Nah terus ritualmu ngopo Saya kira seluruh pengetahuan yang datangnya dari Tuhan tidak akan jadi permasalahan Karena itu hanya satu Hanya caranya yang berbeda Tapi intinya pasti sama Tidak boleh dibuktikan kok Akhirnya boleh tanya sama teman-teman yang seringkut saya Ayo, saya masuk kemana tidak boleh Petilasan seperti apapun saya dipersilahkan kok Karena begitu saya diskusi dengan penjaganya Dengan pak mangkunya Semuanya clear Selesai Kalau kita sudah memahami asas universalitas Asas yang menyeluruh Peseluruhan Maka kan kita sudah bebas dalam hidup ini Makanya saya ingin mengatakan Puncak daripada ilmu sebetulnya adalah Mahardikeng Rat Mahardikeng Rat itu dari kata Mardiko Mardika Eng Rat Artinya seluruhnya Kita sudah terbebas dari Selesai Selesai Dan saya terapkan hidup itu Dalam arti saya tidak mau kebondoh Tidak mau kebondoh kahanan Boleh ditanya Kita terikat oleh keadaan Contoh Contoh Wah Ini besok saya diundang pak wali potong Wah saya harus persiapan begini-begini Nanti aku tahu Nggak tahu Gelem ngenera Gelem yowis Wah besok saya mau kedatangan ini Mau kedatangan itu Nggak tahu Nggak gas Siapapun yang datang Bagi saya sama Artinya kita tidak terikat oleh keadaan Tapi kalau kamu masih hidup dalam instansi Malu-malu Dati perkara Empan-papan Nah kalau saya belum mahal dikingrat betul Tapi jangan lupa Di dunia ini ada tata kerama Ada tata susila Ada tata peranatan-peranatan Yang harus kita ikuti Makanya ingat satu pesan Kesedihan itu datang Ketika manusia mengambil haknya Tuhan Selesai sudah Wah aku asbake ape Ini saya belinya mahal Kamu menganggap bahwa ini milikmu Sehingga ketika ini pecah Kamu pasti marah Itu artinya masih terikat atau kebondokahanan Karena sejatinya ini miliknya Tuhan Hanya sementara waktu kita memiliki ini Ini pecah berarti Serah dikersak Selesai Kita punya HP bagus Harganya mungkin 15 juta atau berapa Karena kita merasa memiliki kok Ini milik saya Begitu hilang kamu marah Karena kamu tidak memahami esensi ketuhanan Nah kamu dapat 15 juta itu Kalau tidak dililani Kalau Tuhan kan juga bisa dapat Selesai Jadi kita mulai Terus mengenai ritual tadi itu Yang tujuannya kemana Ataupun ada yang salah Ada yang kurang itu Tentang mendapatkan petunjuk dari Gusti Ataupun lelunggur Itu apakah tidak Menyesatkan atau merugikan Dan membedakan petunjuk Gusti Ataupun yang di luar Gusti itu Bagaimana Intinya simple bagi saya Kamu mau ritual apapun Syaratnya cuma satu Dimen antu asiheng yuang Lilo tuluh suci Jujur ing wardoyoy ling Pandu mengpakarti Pasrah sumarah Berbaning Gusti Dimen antu asiheng yuang Agar kamu mendapatkan Kasihnya Tuhan Lilo tuluh suci Harus dengan syarat Rela Tulus dan suci Rela itu artinya Kita tidak Punya Dalam putih pamreh Itu rela Lilo Artinya juga sudah Tidak menjadi beban Suci artinya Manusia memproses Hidupnya pada Kesucian Sehingga kamu Diperintahkan bersuci Buh caramu Lilo tuluh suci Jujur ing wardoyoy Jujur itu harus Luar dalam Karena ketika Kamu berbohong Yang kamu bohongi Dirimu sendiri Selesai Lah kalau ini Semua sudah Dijalani Kok belum bisa Berarti Eling Pandu maneng Pakarti Ingat apa yang Sudah kamu Perbuat Makanya Saya itu Kalau contoh Aja Ketika kita Mungkin Mengalami Sesuatu hal Mobil kita Ditabrak orang Atau dicerempet orang Terus kita marah Perusaha Siapa tahu Memang ada Milik kita Yang harus kita Bersihkan Atau kita dulu Pernah nyerempet Atau nabrak orang Terus kita lari Sekarang dibayar Selesai Lah kalau semua Sudah dijalani Kok belum Berarti tinggal Pasrah Sumarah Burbaneng Gusti Berarti kita harus Menyerahkan semuanya Dengan tata Laksana Sudah di pasrah Bunuh diri Tidak pasrah Itu Makanya pasrah Itu gandengnya Sumarah Pasrah Itu diserahkan Sumarah Berarti ada Tujuannya Purbaneng Gusti Selesai Terus itu Membedakan Itu sebetulnya Petunjuk Tuhan Petunjuk siapa Petunjuk siapa Bertentangan Enggak Dengan nilai-nilai Norma Bertentangan Enggak Dengan nilai-nilai Susila Bertentangan Enggak Dengan Pedoman-pedoman Yang Ada di masyarakat Kalau Bertentangan Enggak Bukan petunjuk Itu namanya Petunjuk Enggak 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 Begitu Lati Enggak Kita bisa Menganalogikan Enggak Kita bisa Berpikir Menemukan Enggak Apa itu Petunjuk Kalau Belum Enggak Enggak Usah Dijalankan Selesai Daripada Jadi masalah Tapi kan Begitu Enggak Petunjuk Itu kan Ada tempatnya Harusnya Di ring Ring Tinju Jangan Di jalanan Namanya Bukan Petunjuk Terim Pembalap Pembalap Ada tempatnya Di sirkuit Dalan-dalan Dualapan Pentung Liwang Saya itu Paling Kadang Paling Ya mohon maaf Dalam tanda kutip Saya bukan Tidak seneng Tapi kadang Saya itu Rodok Miris Kalau Sedih-sedih Bilang Ini petunjuk Ini petunjuk Dari ini Petunjuk Dari itu Kamu sendiri Menganalogikan itu Bagaimana Kamu dikasih Anugerah logika Harus kamu Kedepankan dulu Makanya ini Lihat Ini namanya Kepala Dual Dewi Ini apa Otak Makanya Segala sesuatu Pikiran Disik Setelah itu Pikir dulu Dilihat Dulu Dengarkan Dulu Hidung Masukkan Dalam Jiwa Gimana Pas Baru Ini mulut Ngomong Jadi Ini Manggan Ini Orang Ini Dipakai Ini Dipakai Ini Dipakai Ini Baru Ini Tuhan Itu kan Sudah Sistematis Sudah Ditata Sekalilah Kecuali Ini Lambimu Ini Bu Di selamat menikmati